Pemirsa jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024, pemerintah kota Jambi melakukan beberapa langkah strategis, guna untuk mengantisipasi lonjakan harga pada sejumlah kebutuhan pokok bangga. Menjelang hari Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2024, pemerintah kota atau Pemkop Jambi melakukan operasi pasar yang dilakukan untuk menekan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasaran. Dikatakan PJ Wali Kota Jambi, Seripur Waningsi. Langkah ini dilakukan agar tidak ada lonjakan harga menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Langkah yang dilakukan Pemkop Jambi ini juga sebagai bentuk pengendalian invasi dengan melakukan operasi pasar untuk antisipasi lonjakan kenaikan harga yang mulai naik beberapa waktu lalu. Selain itu melakukan sidak pasar di sejumlah lokasi sempako yang bertujuan untuk menekan harga dan ketersediaan bahan pangan di pasaran. Seri juga menampakkan agar inflasi kota Jambi cepat turun dan konsisten terkendali. Pemkop akan melanjutkan beberapa rencana aksi dengan komitmen menjaga stabilitas harga komoditas pokok dan strategis penyumbang inflasi, juga menjaga stabilitas suplai komoditas yang diputuhkan. Dalam upaya menekan harga, Pemkop Jambi bersama Bulog juga menggelar operasi pasar bura bersubsidi peras, gula, dan minyak goreng. Sementara itu, dalam upaya menekan harga cabai yang mengalami lonjakan, PJ Wali Kota menyebutkan telah melakukan rapat koordinasi bersama tim TPID dan segera akan melakukan kerjasama dekat sejumlah daerah penghasil cabai, seperti Slepan, Purworejo, dan Pondowoso. Seri menegaskan perjanjian kerjasama tengah dipersiapkan oleh Pemkot. Lebih lanjut, Seri mengatakan, jika bisa, meskipun tidak ada perjanjian kerjasama, bisa langsung dieksekusi pihaknya, dapat berbelanja di daerah mana saja yang memiliki stok cabai dengan harga murah. 14 saat rapat koordinasi inflasi, itu kami sempat rapat, sempat rapatkan Pak Sengda akan melakukan kerjasama nanti dengan pemerintah daerah. Karena keputusan itu, idenya Pak Sengda, akan melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah produsenya. Di daerah mana yang dia mengproduksi cabai, kita akan belanja cabai di daerah itu, kemudian kita paham ke Jabi, supaya ke Jabi, agaknya tetap sama murahnya di daerah. Itu salah satu strategi yang akan kita lakukan. Dan perjanjian kerjasamannya sudah kita siapkan, maskernya, ke dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti akan kita lakukan. Seri menekankan pihaknya tidak dapat bekerja sendiri. Pemkot bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bulog maupun pihak yang nanti akan membantu dari sisi transportasi, serta bersama pihak terkait lainnya. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.